Hai hai, selamat datang di channel Balenta Belajar Belajar mudah, cepat dan tepat Materi Perkembang Biakan Vegetatif Pada Tumbuhan Angius Permai Tumbuhan Angius Permai merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah Tumbuhan Angius Permai dapat melakukan perkembang biakan secara aseksual dan seksual atau vegetatif dan generatif Perkembang biakan vegetatif merupakan cara berkembang biak yang terjadi tanpa melalui pelepuran gamet jantan dan gamet betina Terbentuknya individu baru pada perkembang biakan vegetatif berasal dari bagian tubuh vegetatif tumbuhan Misalnya batang dan gal Perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi dengan sendirinya secara alami Ataupun secara buatan dengan bantuan manusia Perkembang biakan vegetatif alami Tumbuhan dapat berkembang biak menggunakan bagian tubuhnya tanpa campur tangan manusia Beberapa cara perkembang biakan vegetatif alami pada tumbuhan dapat dijabarkan sebagai berikut Yang pertama, Rizoma atau Akar Rimpang Rizoma merupakan bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang Rizoma ini beruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun berupa sisi Pada ruas-ruas inilah akan muncul, tunas, dan tumbuh menjadi individu baru Tumbuhan yang berproduksi dengan Rizoma misalnya Jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit Selanjutnya yang kedua adalah Stolon atau sering disebut dengan gerage Stolon adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar Dan akar tumbuh menjadi individu baru Tumbuhan yang berproduksi dengan Stolon misalnya pegagan dan stroberi Kemudian yang ketiga adalah Umbi Lapis Umbi Lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah Dengan daun-daun tebal berbentuk sisi dan berdaging Umbi Lapis memiliki bagian pangkal yang agak keras disebut dengan cakram Tepat di bagian bawah cakram akan tumbuh akar serabut Pada permukaan atasnya tumbuh daun yang berlapis-lapis disebut dengan bulbus Bulbus merupakan bagian yang mengandung makanan cadangan Tumbuhan yang berproduksi dengan Umbi Lapis Misalnya bawang merah, lili, dan bunga tulip Berikutnya yang keempat adalah Umbi Batang Umbi Batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah Dan ujungnya menggembung yang berisi makanan cadangan Pada bagian Umbi terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru Contoh tumbuhan yang berproduksi dengan Umbi Batang adalah kentang Berikutnya yang kelima adalah Tunas Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristimatis Misalnya di ujung batang, ketiak daun, dan ruas-ruas batang Sebagai contoh pada tumbuhan pisang, tunas tumbuh pada ruas batang di bagian bawah Dan yang keenam adalah Tunas Adventif Tunas Adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa Misalnya pada daun atau akar Tumbuhan yang dapat berproduksi dengan tunas Adventif misalnya cocor bebek dan cemara Tunas Adventif pada cocor bebek muncul pada tepi daun Apabila daun tersebut terlepas dan jatuh Tunas tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru Sementara itu Tunas Adventif pada cemara tumbuh pada akar Selanjutnya pembahasan tentang perkembang biakan vegetatif buatan Perkembang biakan vegetatif buatan adalah Perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan oleh manusia Beberapa cara perkembang biakan vegetatif buatan sebagai berikut Yang pertama adalah stek Stek adalah teknik perkembang biakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam Sehingga akan tumbuh menjadi individu baru Bagian tanaman yang sering digunakan untuk di stek misalnya akar, daun, dan batang Contoh tumbuhan yang dapat dikembang biakan dengan cara stek daun yaitu tanaman lidah mertua Daun tanaman lidah mertua yang dipotong apabila ditancapkan pada tanah yang subur Dapat membentuk akar dan memunculkan tunas baru Dan contoh lainnya tumbuhan yang dapat dikembang biakan dengan cara stek batang adalah kubi kayu Yang kedua adalah merunduk Merunduk dilakukan dengan membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah Akar akan terbentuk pada bagian batang yang ditimbun tanah Setelah tumbuh akar, bagian tersebut dapat dipotong dan dipindahkan Sehingga tumbuh menjadi individu baru Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang panjang dan lentur Misalnya, alamanda, stroberi, dan melati Berikutnya yang ketiga adalah mencangkok Mencangkok dilakukan dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman Kulit batang dikelupas lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik Sehingga akar dapat tumbuh Bagian cabang yang telah tumbuh perakarannya dapat dipotong dan ditanam Sehingga tumbuh menjadi individu baru Mencangkok dapat dilakukan pada tanaman dikotiledon Yang berkayu seperti mangga, rambutan, jambu, dan jeruk Mencangkok akan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seperti induknya dan cepat berbuah Namun perakaran tanaman ini kurang kuat karena berupa akar serabut Selanjutnya yang keempat adalah menempel atau okulasi Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara Menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas Pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah Sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru Contoh tanaman yang dapat ditempel atau diokulasi adalah Pohon alpukat, blimbing, mangga, rambutan, dan kelengkeng Dan yang kelima adalah mengenten atau menyambung Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman Sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul Contoh tanaman yang bisa disambung adalah tomat dengan trong Terima kasih telah menonton!